Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi merehabilitasi ratusan warga binaan di lapas narkotika Jambi. Kegiatan ini dilakukan guna memulihkan warga binaan dari ketergantungan narkoba. Sebanyak 200 warga binaan kasus narkotika dan obat-obatan terlarang menjalani rehabilitasi di lapas narkotika kelas 2B Muara Sabak. Kegiatan ini guna memulihkan dan menghilangkan ketergantungan dari penyalahgunaan narkotika. Beberapa kegiatan dilaksanakan selama proses rehabilitasi ini, seperti materi bahaya dampak penggunaan narkotika. Selain itu, ratusan warga binaan ini turut mengikuti pembinaan mental, peningkatan ilmu keagamaan hingga pembentukan perilaku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Tolib menuturkan, kegiatan rehabilitasi ini dilakukan guna menjaga warga binaan kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, selama kegiatan ini, warga binaan diwajibkan melakukan pengecekan urin selama 2 bulan sekali. Terima kasih. Jadi program ini kan semua warga binaan yang dilapas sabah ini seluruhnya adalah kasus narkoba. Kasus narkoba itu mungkin sebagai pengedar maupun dia sebagai pengguna. Jadi memang kita belum mempunyai lapas yang memisahkan itu juga sedang. Nah tujuan daripada rehat ini kan sebenarnya adalah karena narik bedanya atau warga binaan kasus narkoba itu adalah mereka bukan korbannya itu bukan orang lain, tapi korbannya dari sendiri. Memang ya dari awal kan undang-undangnya juga menyarankan bahwa bagi pengguna itu memang harusnya direhap. Di undang-undang 39 maupun di undang-undang kan memang menyarankan bahwa harusnya direhap. Alhamdulillah selama ini memang di lapas hutan ini kan sebelumnya sudah difasilitasi dibantu dari BNN dan sekarang kita alhamdulillah programnya sudah mandiri di lapas-lapas. Sehingga memang tujuannya ya memang bagaimana memulihkan para pengguna pecandu itu kemudian supaya dia tidak rilep dia agar kembali ya tidak menjadi pecandu. Sementara itu salah seorang warga binaan Ahmad Kusairi mengaku tobat dan tidak akan kembali mengkonsumsi narkoba. Diharapkan dengan mengikuti pembinaan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk menjauhi narkotika. Selain itu, untuk saat ini total warga binaan di lapas narkotika kelas 2B Muara Sabak mencapai 871 warga binaan. Total tersebut melebihi kapasitas lapas yang hanya dapat menampung kapasitas 362 warga binaan. Kami dapat di sini Pak bisa memimpin setidaknya di dalam rumah tangga dan keluarga di saat keluar besok. Di sini kami di rehab ini diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Itu ibaratnya Pak. Terus cara menyelesaikan masalah, mengatasi masalah, terus tentang narkoba yang jelas Pak. Kecanduan kami tentang narkoba itu Pak. Di Basan Jaya, Jack TV melaporkan.